musik tanaman herbal kaya manfaat itu bernama daun sirih musik tanaman sirih merupakan tanaman yang tumbuhnya menjalar dia memanfaatkan akar angin guna mencari unsur hara baginya musik selain dikenal sebagai tanaman hias seperti sirih putih, sirih merah, sirih brasil, sirih joy, sirih variegata, dan lain-lain tanaman sirih ini memiliki hasil yang luar biasa bagi kesehatan manusia musik apa saja manfaat daun sirih bagi manusia berikut di antaranya musik merebus daun sirih bisa digunakan untuk membersihkan mata dengan cara mengusapkan ke area mata kemudian masalah mulut seperti kerusakan gigi kemudian masalah gusi berdarah bau mulut juga bisa diatasi dengan menggunakan daun sirih ini dengan cara berkumur atau dengan cara mengunyah langsung daun sirih musik daun sirih juga bisa digunakan untuk mengobati luka bakar caranya sangat mudah cukup mengambil daun sirih kemudian direndam di air yang panas agar layu kemudian ditempelkan pada bagian yang terkena luka bakar kemudian cara penyembuhan yang sangat terkenal yakni untuk mengatasi darah yang terus mengalir pada hidung atau biasa dikenal dengan dengan mimisan dengan cara menggulung atau melipat daun sirih kemudian diletakkan di lubang gedung misalnya darah yang keluar pun akan terhenti kemudian daun sirih juga bisa mengatasi masalah pada kulit seperti gatal-gatal eksim dan lain-lain dengan cara yang sangat mudah sekali cukup menumbuknya tomor lemas-remasnya kemudian dioleskan ke bagian yang kena gatal misalnya berangsur-angsur rasa gatal akan menghilang musik jika kita perhatikan dan area tanaman sirih ini pasti tidak dijumpai yang namanya semut nyamuk kecoa dan lain-lain karena memang aroma daun sirih tidak disukai oleh hama sehingga bisa pula digunakan sebagai obat hama untuk pertanian kemudian ternyata menurut penelitian daun sirih juga bisa digunakan untuk mengobati demam berdarah caranya juga sangat mudah cukup minum rebusan daun sirihnya lalu bagi wanita yang memiliki masalah kewanitaan seperti height yang tidak teratur bisa mengkonsumsi air rebusan daun sirih ini lalu problematika pernafasan seperti asma bronchitis dan juga radang tenggorokan pun bisa diobati dengan daun sirih sangat banyak sekali manfaatnya daun sirih ini ya maka tidak ada salahnya sahabat menanam tanaman herbal ini di rumah kita baik di teras atau di alaman untuk memberikan ketersediaan herbal yang sangat kaya manfaat dan apalagi cara meramunya untuk digunakan sebagai obat pun sangat mudah sekali mungkin demikian dulu untuk informasi soal tanaman herbal terima kasih atas perhatiannya terima kasih atas perhatiannya tuana Terima kasih.